Selamat sehat untuk Bapak-Ibu semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat semua pada selanjutnya. Pada selanjutnya, kami akan berbicara mengenai introduksi Altaid Demi. Nah, sebelum kita lanjutkan webinar kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya maupun rakan saya. Saya Rizkan Adekan Milia sebagai bisnis development officer dan ditemani oleh rakan kerja saya Muhammad Salsian telah ku free or post-injian, video yang akan menjadi dan membelakan materi pada siang hari ini. Nah, untuk topik yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu apa yang diketahui tentang iskrip main model dan fungsi peranannya. Kemudian, simulasi dan analisis perlakuan material yang akan didemokan pada Altaid Demi. Yang ketiga, ada studi kasus transportsuit, serta mengatasi penyembatan, tempah, dan kausan. Yang terakhir, ada simulasi-optimasi fenomena proses crushing. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, jika nanti ada pertanyaan maupun ada studi kasus yang sekiranya bisa dibahas begitu, boleh banget untuk didiskusikan di acara webinar ini. Mungkin dari saya, company profile seperti itu dulu, saya kembalikan ke Mas Alfian. Terima kasih, Mbak Rizka atau kesempatannya. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Mbak Rizka. Halo, Mbak Rizka. Jelas, Mas Alfian. Oke, terima kasih. Oke, izin saya akan coba share screen terlebih dahulu untuk kita di topic session kita di siang hari ini. Oke, sudah terlihat? Mbak Rizka, Mas Fadil, kalau sudah terlihat ya? Sudah, Mas Fadil. Terlihat semua, Pak. Oke, kita bisa mulai untuk agenda kita sehari-hari ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Rizka sebelumnya. Perkenalkan saya di sini, Muhammad Alfian, sebagai application engineer atau technical yang incas untuk portfolio manufacturing di Paralogic, khususnya untuk software Alter Idem dari Alter. Oke, di kesempatan hari ini kita akan explore Alter Idem introduction, kemudian sebagai application study-nya, kita akan explore bagaimana Alter Idem ini kita bisa jadikan sebagai tools analysis untuk kita mendapatkan design optimization di standard shoot. Dan juga, nanti kita juga ada overview sedikit terkait breakage analysis, misalnya untuk aplikasinya misalnya di cone crusher, kemudian di mill, atau di drum crusher. Nah, intinya pada kesempatan kali ini kita akan pada proses plan di Hulu, di material handling-nya untuk analisis block behavior menggunakan Alter Idem ini. Juga di sesi kali ini, kita nanti akan kami share juga salah satu success stories dari salah satu customer kami di Indonesia terkait penggunaan Alter Idem di site mereka untuk mengoptimize proses material handling di proyek customer kami. Oke, di sini, di transfer shoot, di sini, kita akan mengidentifikasi apa sih beberapa challenges atau tantangan ketika kita mendesain atau mengoperasikan transfer shoot untuk material handling di site. Kemudian, bagaimana kita menggunakan Alter Idem ini sebagai tools untuk kita memvalidasi dan verifikasi design equipment yang kita akan rancang atau sudah running, misalkan nanti untuk perbaikan di transfer shoot-nya. Kemudian, case studies-nya, nanti sebagai success stories, kita akan sebagai success stories dari salah satu klien kami, di mana terkait penggunaan Alter Idem ini untuk di material handling dan cushion. di akhir sesi, kita akan buka sesi untuk Q&A, jadi kita bisa lebih banyak berdiskusi terkait Alter Idem ini untuk aplikasi Manning, khususnya di material handling di site. Oke, yang pertama, kita lihat beberapa common problems ketika kita berbicara terkait transfer shoot. Nah, misalnya di sini yang sering terjadi itu adalah blockage. yang sering terjadi di sini, blockage, kemudian dust emission ketika material kering, kemudian akan dia mengenerate dust yang cukup banyak yang menjadi environmental problems untuk dari sisi safety, kemudian juga dampaknya ke conveyor belt, yang sering di sini adalah unbalance di conveyor belt-nya. Nah, dampaknya di sini akhirnya salah satu sisi akan jadi lebih suffer, yang harusnya dia balance gitu ya, belt-nya. Karena salah satu menjadi lebih suffer, akhirnya umur dari conveyor belt-nya di bawah standar yang seharusnya misalnya. Nah, di sebagai rule of thumb-nya ketika kita judicial requirement misalnya, pastikan kita harapkan dust emission ini seminimal mungkin, kemudian ketika beroperasi juga sangat minimal di vibration dan noise misalnya, kemudian bagaimana memudahkan ketika proses maintenance, apalagi sering terjadi misalkan blockage atau spillage ya, jadi perlu akses yang memudahkan ketika nanti untuk maintenance. Nah, terkait filer ketika di parachute ya, terkait filer ketika di parachute ya, melayani material handling dari site ke proses selanjutnya. Nah, misalkan dengan kapasitas misalnya 2000 TPH misalnya, kemudian di sana ada filer, satu jam saja misalnya, nah, berarti akan ada cost possible loss yang senilai 2000 ton mineral. bayangkan kalau misalkan ini terjadi putih ya, yang pasti selain cost-nya, selain dari possible loss dari material mineralnya, juga pasti perlu labor maintenance misalnya, kemudian apalagi kalau misalkan filer yang cukup masif, berarti kan perlu downtime yang lebih lama misalnya. Nah, ini kita perlu mitigasi, baik ketika di awal perencanaan misalnya, atau ketika beroperasinya. Nah, selesai di sini kita perlu tools yang bisa kita replikasi secara virtual, jadi kita bisa mengetahui behavior material di dalam transfer tube tersebut seperti apa. Nah, karena kita bisa propertis mineralnya sendiri, apalagi kalau misalkan kita misalkan sebagai contoh, misalnya batu bara, misalnya apalagi ketika basah ya, di musim basah, berarti kan dia akan menjadi lebih lengket, menjadi lebih sticky, artinya di sini akan menjadi lebih cepat terjadi blockage. Ya, berarti di situ perlu kita sering maintenance untuk kita bersihkan alirannya. Ya, kemudian di area di sini misalnya menjadi lebih banyak spillage, misalnya karena, atau banyak menumpuk, karena velocity ketika material ini bertumbuhkan di receiving belt, itu menjadi balance. Katakanlah velocity speed dari belt conveyor, katakanlah misalkan 4 meter per second. Ya, tetapi materialnya terlalu laju, misalnya bahkan sampai 2 kali lipat, misalkan sampai 8 meter per second, 10 meter per second, artinya tembukannya sih menjadi lebih besar, ya, jadi akan menjadi spillage, atau di sini kebalikannya, material yang di sini, trajektirnya menjadi lebih lambat, dibandingkan si conveyor speednya, artinya di sini apasitas conveyor beltnya menjadi kurang maksimal, seperti itu ya. Nah, misalkan di sini flow rate-nya dan capacity dari conveyor-nya tidak seimbang, berarti salah satu contoh common problemnya tadi di slide awal adalah unbalanced di conveyor beltnya. Nah, biasanya memang kita by experience atau by hand calculation misalnya, kita overview, mengobservasi kemungkinan-kemungkinan dari failure atau optimasi, untuk mengoptimasi operation dari transfer shoot tersebut. Nah, by hand calculation misalnya kita ketahui dari elevasi dari shoot, kemudian flow rate, ya, itu kan bisa kita ketinggalan semua, kemudian mass density dari mineralnya, ya, kemudian kita lakukan hand calculation, tapi di sini, ketika kita melakukan hand calculation, terserah di sini ada beberapa kendala, ya, ya, nah, bagaimana kalau misalnya beberapa kendala kita lakukan hand calculation, ya, terserah kita perlu banyak experience terkait hal ini, ya, kemudian di sini bagaimana kalau materialnya berubah-ubah, ya, ketika material kering, material basah, ya, nah, itu, terserah saja berbeda-beda, apalagi juga misalkan ukuran particle size dari mineral tersebut, juga random, misalnya random size, nah, bagaimana kita mengakomodir hal tersebut, ya, sebagai contoh, misalnya, bagaimana ketika material itu bertumbuh ke deflektornya, misalnya, ya, kemudian efeknya apa ke deflektornya, ya, tingkat keausannya seperti apa, nah, terserah jika itu akan menjadi lebih kongres lagi, ketika kita melakukan hand calculation, nah, dengan di hand calculation, misalkan sebagai contoh, bagaimana kita menentukan profile dari aliran atau trajectory material tersebut di dalam shoot-nya, ya, apalagi shoot-nya misalkan nggak hanya satu arah, misalnya, sebagai contoh, misalkan yang di sini tadi, misalnya, nah, misalkan kan ada dua flow aliran, nah, ini bagaimana kita melakukan validasi, nih, terkait desainnya, jika hanya menentukan hand calculation, nah, kemudian, selanjutnya, kalau misalkan dibanding terkait flow rate, misalnya, nah, dengan hand calculation, kita akan, sebenarnya, kita juga bisa perkirakan, ya, kira-kira, bagaimana trajectory atau input-output dari si mineral tersebut di dalam transfer shoot, ya, nah, tapi ada keterbatasan, kita bagaimana dengan beberapa if scenario, nah, bagaimana kalau misalkan material, dengan ketika 600 TPH, kemudian dengan kita tingkatkan kapasitasnya, misalnya, sampai dua kali lipat, 1300 TPH, misalnya, bagaimana kemungkinannya, nah, dari situ, kita juga perlu melakukan mitigasi tersebut, jangan sampai ketika kita tingkatkan kapasitasnya, ternyata di sini menjadi blockage, misalnya, nah, setelahnya akan menjadi failure di transfer shoot operation-nya tersebut, ya, nah, dengan alter idem, kita pindahkan, yang tadinya hand calculation tersebut, tadi sebelumnya, kita replicate ke software di alter idem, ya, nah, dengan kita melakukan virtual analysis, kita bisa banyak membuat beberapa what if scenario, dari beberapa pilihan, design, atau juga beberapa skenario condition, terkait flow rate, kemudian terkait matral properties, yang berbeda-beda, misalnya, nah, disana kita bisa membuat beberapa what is scenario, untuk mencapai kondisi operation, baik dari sisi operation parameter, maupun dari design equipment yang optimal, ya, nah, dari sini, selain behavior dari materialnya sendiri, kita juga bisa lihat efek atau impact trajectory material tersebut ke equipment, sebagai contoh, misalnya, kita ingin melihat pressure atau force yang terjadi di deflector, misalnya, atau tingkat posisi atau benar-benarnya wear zone atau daerah yang lebih suffer terkait apa namanya, kausan pada dinding liner, misalnya, jadi, mana yang liner yang perlu kita persiapkan untuk kita replace, misalnya, ya, nah, atau kalau misalkan kita project baru, sebagai proof of concept dari design yang kita rencanakan, ya, bahwa design yang kita bangun nantinya itu bisa optimize untuk beberapa kondisi skenario, baik itu material properties maupun flow rate condition, misalnya, nah, di idem software, di sini, kita mereplicate atau memindahkan yang tadi yang calculation, kondisi fisikal ke virtual software, ya, sebagai contoh, misalnya, di sini kita mendefinisikan properties dari materialnya, kemudian density, particle size dari material tersebut, kemudian geometry maupun movement dari equipment tersebut, nah, kemudian selanjutnya, di sini kita mendefinisikan running time-nya untuk kita, misalkan kita ingin merunning sekian detik atau satu menit atau dua menit untuk kita mendapatkan sampling operating condition terhadap artualnya, nah, kemudian di sini kita menerpretasikan result, apakah good or no good based on data analysis yang kita inginkan, apakah misalkan kita ingin melihat tingkat keausan pada liner, misalnya, atau kemudian kita peribadikan input, output, flow rate-nya, misalnya, atau juga kalau misalkan kaitannya dengan crusher atau screening, ya, nah, itu bagaimana efektivity dari request tersebut, distribusi particle size-nya seperti apa, nah, oke, secara umum, gambaran singkatnya, di sini adalah kita men-setting bulk material, kemudian import CAD equipment, kemudian mendefinisikan operating condition, kemudian simulate, ya, oke, di sini saya akan coba tampilkan, tunjukkan bagaimana altar idem ini bekerja, ya, oke, dari sini, ya, nah, misalnya, hal yang pertama kita lakukan di sini adalah kita import CAD geometry, ya, screen saya di idem ya, Mbak Reska, atau Mas Radil, ya, benar Mas Lian, di idem, berarti sama sama apa yang saya lihat di sini, oke, nah, di altar idem, di sini kita import CAD model, ini dari software CAD, ya, meskipun di alter idem, kita juga bisa melakukan modeling, tapi untuk basic shape, katakanlah, misalkan box, silinder, atau surface polygonal, ya, tapi kalau misalkan untuk design complex seperti ini, recommended-nya adalah kita import dari CAD software, nah, di altar idem, kita support hampir semua mechanical CAD software file dari katia, nx, inventor, solidworks, ya, atau juga netral file misalkan dari eges, stp, ya, atau stl file misalkan dari reverse engineering scanning misalnya, ya, nah, kemudian selanjutnya kita mendefinisikan tadi materialnya, ya, mendefinisikan materialnya, nah, berapa solid density dari sebagai contoh misalkan sini whole mineralnya seperti apa, poison ratio, kemudian apa namanya, coefficient restriction beberapa parameter ini, ya, kemudian juga particle size distributionnya, ya, nah, kalau misalkan di altar idem, di DEM simulation khususnya, ya, setiap partikel itu direpresentasikan dengan spare, ya, direpresentasikan dengan spare seperti ini, ya, yang mewakili bentuk random shape, nah, sebenarnya di idem, kita juga memikirkan untuk membuat common regular shape, misalnya, untuk aplikasi, misalnya, di parmastical, misalnya, pills, tablet, atau di architecture, misalnya, BGBN, product-product architecture, itu kita bisa susun beberapa spare ini sebagai regular shape, specific shape, ya, nah, tapi kalau misalkan untuk cool atau untuk batu-batuan, itu kan bentuknya random, nah, ini di DEM, discrete element method, itu akan direpresentasikan dengan triple spare atau two spare seperti ini, pada case ini, di sini saya representasikan sebagai triple spare, ya, nah, kalau misalkan untuk lebih demaminya, ya, di sini, merepresentasikan sebagai spare ini, sebagai contoh, saya analogikan sebagai, misalnya, di mesh, ya, di structural analysis, di structural analysis, itu kan, geometry model, itu kan, kita representasikan dengan menjadi mesh objek di structural analysis, ya, nah, kalau misalkan di DEM, discrete element method, setiap partikel, itu direpresentasikan sebagai spare, nah, kemudian, distribution-nya, ya, apakah di sini random size, ya, random size, berarti di sini saya tentukan minimum, maksimumnya, dari ukurannya, misalnya di sini, kalau misalkan kita lihat diameter 31 mm, untuk diameter basic base partikelnya ini, ya, berarti di sini, saya akan arrange material full-nya, antara 1,5 berarti minimum, berarti di 50 mili diameter maksimal di 7,5 sampai 80 milimeter, ya, 8 cm diameter partikel, nah, di DEM, maksudnya di alter idem, untuk partikel size ini tidak ada batasan sebenarnya berapa size-nya, ya, tapi, perlu kita consider terkait solving time dari simulasinya, ya, karena salah satu pembebanan simulasi di IDEM, yaitu luasan domain, ya, luasan domain dari ini, ya, kemudian juga partikel size-nya, semakin kecil partikel size-nya, terus saja beban kalkulasinya semakin besar, ya, nah, setelah kita definisikan partikel size distribution-nya, ya, dari material properties-nya, selanjutnya adalah kita mendefinisikan di sini equipment-nya, oke, equipment-nya materialnya dari steel, misalnya, steel, solid, ini yang common, general steel aja, berarti di sini solid density di range 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,800 kilogram per meter cube, ya, nah, kemudian, di sini coefficient ini restriction terhadap call, seperti apa coefficient-nya, nah, ini perlu kita dapatkan dari calibration activity, ya, untuk mendapatkan parameter di coefficient-coefficient ini, nah, di alternate EDM sebenarnya kita juga punya database material, ya, jadi selalu kita harus mulai dari 0, untuk mendefinisikan properties dari material yang akan kita simulasikan, nah, di sini ada dari material wizard, ya, oke, misalnya di sini kita buy material properties, kemudian untuk aplikasinya apakah skala small, apakah medium, atau large, misalnya di sini large temperature misalnya, ya, nah, kemudian bulk density dari mineralnya kita pada range apa, apakah coal, ya, apakah di sini iron ore, atau marble, misalnya, limestone, nah, misalkan di sini saya pilih coal, berarti di sini, kemudian juga kita tentukan angle of repose, ya, angle of repose dari bulk material, ya, jadi kita sudut dari pile, ya, itu berapa misalnya, ya, nah, misalkan di sini, misalkan di range, eh, 5, misalnya, ya, nah, kemudian di sini kita akan ada 10 opsi, 10 opsi material properties, ya, 10 opsi material properties yang kita bisa gunakan sebagai starting point untuk parameternya, ya, nah, kemudian selanjutnya, di, eh, setelah kita medifisikan kondisi dari skenario material, baik itu bulk material, maupun mineral, ataupun equipment-nya, yaitu sekarang kondisi, operating condition-nya, nah, di sini berarti conveyor, di sini, pada case ini adalah split conveyor, jadi ketika dari eh, conveyor output, ya, di sini kemudian ada divergator, ya, ke conveyor A atau B misalnya, ya, kemudian di sini kita tentukan misalnya speed-nya berapa, misalnya di 3 meter per second untuk conveyor speed A, kemudian di sini juga sama, kemudian conveyor speed-nya ini semuanya saya difantisikan sama, yaitu di 3 meter per second, nah, kemudian di sini divergator gate, ya, di sini ada divergator gate, jadi ketika saya ingin mensimulasikan kondisi ketika transisi dari conveyor A ke conveyor B atau sebaliknya, jadi di sini ketika running, setelah sekian period, percuma detik-detik tentu, ini saya move, ya, saya rotate, saya move, saya pindahkan, jadi alirannya berpindah ke conveyor yang lain, ya, nah, kemudian di sini yang selebihnya adalah fixed position, jadi artinya saya tidak tambahkan operating movement yang lain, ya, nah, kemudian selanjutnya, di physical analysis-nya untuk simulasi yang akan kita lakukan itu objektifnya apa, ya, nah, misalnya, saya ingin di particle behavior, misalnya, saya ingin ada heat conduction, misalnya, ataukah, misalkan, nanti simulasinya untuk briquette simulation di crusher, nah, berarti, di sini saya perlukan physical analysis tambahan, ya, kemudian, kalau misalkan, di ke geometry, misalnya, ya, heat conduction ke geometry, misalnya, heat transfer analysis-nya seperti apa, seperti yang misalkan, di aplikasi, misalkan, di kilang, atau di dryer, misalnya, ya, nah, kemudian, selanjutnya, di sini, untuk kita melihat, wear zone, pada geometry, berarti, di sini kita perlu tambahkan di sini, tambahan solver, physical, etone-nya, yaitu di sini, relative wear, atau, ya, atau misalnya tadi, breakage juga, sorry, breakage hanya untuk di particle, ya, nah, kemudian, setelah itu, selanjutnya, kita ke solver, ya, nah, solver, kita ingin merepresentasikan, berapa, total timenya, ya, ini, karena ini, untuk keperluan di maju, jadi, saya di sini cukup singkat, hanya 20 second, ya, nah, kemudian solver-nya, di idem, kita support, untuk GPU processing, ya, ada dua type, yaitu, by CPU, ya, by CPU, processor, ya, by CPU, atau juga, kita buy, GPU, ya, artinya, kita menggunakan, graphic card, sepertinya, sebagai contoh, di, 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 saya, saya pakai, di sini, untuk GPU-nya, RTX 5000, ya, jadi, untuk melakukan, solver-nya, nah, perbedaannya, antara CPU dan GPU, ketika kita lakukan GPU, tentu saja, di sini, running time, menjadi lebih cepat, bahkan, bisa sampai 5 kali, lebih cepat, dibandingkan CPU, ya, nah, ini tadi, saya, melakukan, 21 second, iteration, 21 second, 21 detik, dengan, domain, kalau misalnya, saya lihat di sini, ya, di sini, sekitar, 7000, pada X, di sini, 7000, lebarnya, kemudian, arah Y, berarti, hampir, 10000, kemudian, arah Z, tingginya, hampir, 9000, berarti, 9 meter, 9 meter, si, traverse shoot, ya, nah, ini, saya running, dengan GPU, kurang dari, setengah jam, nah, ini, kalau misalnya, saya pakai CPU, bisa sampai, satu setengah jam lebih, untuk melakukan, running ini, ya, oke, saya kembali ke slide terlebih dahulu, oke, nah, jadi, setelah itu, kita simulasikan, ya, kemudian, setelah itu, nanti, oke, ke, kita, 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 sebelum ke sana, di sini, kita, tadi kan, ada beberapa parameter, yang mungkin, cukup asing, ya, contohnya, misalkan tadi, coefficient, restitution, scrolling, dan static friction, nah, itu, kita bisa dapatkan, dari, database, makanya, tadi, di input awal, biasanya, yang kita dapat, itu kan, block density, dan, anggota free post, yang mana, kita bisa dapatkan, dengan, pengukuran sederhana, nah, bagaimana, dengan coefficient, dan static friction-nya, nah, itu, kita, menggunakan, initial parameter, yang kita dapatkan, dari, gem library, ya, nah, kemudian, di, di, analysis, itu, common, kita lakukan, yang namanya, calibration testing, ya, calibration testing, untuk materialnya, sebelum, kita lakukan, production, study, analysis, ke, conveyor, atau, di, transfer shoot-nya, jadi, mengalibrasi, sampling, material, dari, conveyor, untuk kita, uji, di, physical testing, untuk mendapatkan, beberapa, data, yang, akan, kita, input, ke, idem, ya, nah, pertama, adalah, particle shape, dan particle size, ya, kemudian, setelah itu, block density, dan angle of repose, kemudian, kita, generate, beberapa parameter yang lain, dari, gem libraries, kemudian, kita, running, di, idem, nah, kemudian, dari sini, kita akan bandingkan, behaviornya, similar, atau tidak, baik, misalkan, angle of repose-nya, misalnya, disini, katakanlah, 38, misalnya, nah, ketika, kita, running, dengan properties, dari gem, yang, kita, gem, apakah, ini, sama, atau tidak, nah, kalau, misalkan, ini, lebih, tinggi, misalnya, berarti, kita perlu, ada, adjustment, di, coefficient, friction, di, parameter, materialnya, nah, jadi, memang, disini, kita perlu, beberapa, trial and, error, ya, trial and error, untuk, mendapatkan, untuk, memvalidasi, parameter, di, idem, ya, jadi, disini, kita melakukan, bukan, dalam skala, transfer sheet, yang besar, 9 meter, tadi, tapi, cukup, representasikan, equipment, dari, kalibrasinya, ya, nah, kemudian, setelah kita, kita melakukan, parameter, yang sesuai, dengan, apa, kondisi, result, di, idem, ini sudah, similar, dengan, yang kondisi, aktual, physical testing, nya, yang kalibrasi, ini, kita jadikan, sebagai, database, untuk, production, study, ya, nah, kemudian, setelah itu, kita, parameter, operating condition, seperti yang saya, semestinya sebelumnya, ya, selanjutnya, di sini, ke result, kita mengidentifikasi, problemnya, ya, misalkan, sebagai contoh, performance, ini adalah, mass flow, mass flow rate, jadi, kita perbandingkan, input, dan output, di, transfer sheet, selanjutnya, ya, apakah di sini, ada, deviasi yang cukup, besar, atau tidak, misalnya, ya, nah, kalau misalkan, sini ada cukup, deviasi, berarti kan, di sini ada, material loss, apakah, dari, blockage, atau spillage, ya, nah, ini kita bisa, cari, identifikasi, cost-nya, ya, oke, nah, di, idem, bagaimana kita, mendapatkan, data terkait, riset tersebut, nah, di idem, ada namanya, di sini, virtual sensor, ya, nah, misalnya, di sini, saya, sensoring, ini adalah, ya, sensor, di sini, oke, mass flow, ya, mass flow sensor, berarti, di sini, materialnya, 276, kilogram per second, ya, nah, kemudian, nanti kita juga, buat juga, di sini, virtual sensor, di, inputnya, nah, apakah di sini, ada perbedaan, atau tidak, nah, kemudian, selanjutnya, juga, di sini, kita, pada, area di sini, ya, misalnya, kita, tambahkan, di sini, sensor, velocities, jadi, untuk kita, membandingkan, rata-rata, velocity, partikel, atau mineral, atau materialnya, terhadap, kecepatan dari, conveyornya, misalnya, ya, nah, kemudian, terhadap, si, eh, geometri, misalnya, ya, terhadap geometri, ya, nah, ini, kita bisa, lihat, misalnya, pada, divergator gate-nya ini, misalnya, ya, nah, di sini, kita, buy, misalnya, dari, eh, normal, kumulatif, eh, tengensi, kontak, force, atau, energy, atau, okware, di sini, nah, di sini, kita, nanti, kita, kita bisa, lihat, misalnya, sorry, ini, top shoot-nya, misalnya, saya, akan, hide, juga bisa, misalnya, nah, di sini, saya ingin, untuk, di, saya ingin, fokus, di divergator gate-nya, ya, ini sebagai, ya, nah, di sini, nah, di sini, kita, nanti, ingin, kita, lihat, distribusi, apa namanya, untuk, pengen, siap, analisisnya, misalnya, nah, berarti, oke, ini, terlihat, oke, ini opacity-nya, terlalu, nah, nah, di sini, kita bisa, lihat, ya, ya, kita bisa, lihat, di sini, ya, area, yang terpapar, di sini, untuk, si, area contact, material, terhadap, di divergator-nya, ya, nah, artinya, apa, di sini, ternyata, nggak, semua, area, dari divergator ini, ya, terkena, apa namanya, gesekan, friction, dari materialnya, ya, berarti, misalkan, di sini, berarti, di sini perlu saya tambahkan, liner yang lebih, kuat, atau lebih tebal, misalnya, pada area di sini saja, misalnya, kadangkan, size-nya, di bergantungan, nggak cuma, kurang mili, ya, bahkan sampai, setengah meter, misalnya, ya, nah, itu kita perlu, identifikasi seperti ini, nah, kemudian, di sini kita juga bisa lihat, misalnya, simul animasikan, di sini, apa namanya, alirannya seperti apa, ya, ketika, misalnya, pada posisi, nah, awal misalnya seperti ini, ya, pada conveyor A, ya, kemudian, ketika dia berpindah, ke conveyor B, ini seperti apa, misalnya, ya, nah, nah, di sini saya tambahkan, sensor, velocities, untuk, si, particle-nya, ya, nah, oke, nah, ini saya tambahkan, partikel, ini representasi color dari partikel, ini adalah, saya representasikan dari, velocities, ya, nah, di sini kita, scan result-nya, nah, untuk, datanya, kita bisa, nanti, bisa kita extract, by graph, misalnya, ya, di sini, saya ingin ke, match flow rate, misalnya, di sini, saya ingin, saya ingin, ke graph, misalnya, saya ingin untuk, partikel, tipe sensor-nya, semuanya, untuk di, mass flow rate, ya, nah, kemudian, sini saya generate, ya, oke, oke, di sini kita bisa, identifikasi, bagaimana, behavior, dari, detik 0, sampai dia, idle, itu seperti apa, misalnya, nah, dengan, flow rate, atau, mass flow, di sini, kita bisa, perkirakan, apakah nanti, dia akan ada, blockage, atau tidak, misalkan, pada area tertentu, ya, oke, sambil meneguh, dia mengenerate, eh, graphic result, ya, nah, ini, sebagai contoh, misalnya, di sini, ada salah satu customer, dari alter juga, misalkan, di sini, isunya adalah, blockage, pada, batu bara basah, kemudian, dust emission, ketika, materialnya kering, ya, nah, kemudian, ada spillage, di, eh, end tune, pada, receiving, beltnya, kemudian, off center, loading, di, conveyor belt, ya, nah, di sini, dia perlu, mengoperasikan, data, dust extraction, ketika material kering, karena dust emission, yang cukup besar, ya, kemudian, juga dilakukan calibration test, untuk mendapatkan, misalkan, memvalidasi angle of repose-nya, ya, angle of repose-nya, ini adalah, untuk memvalidasi, parameter, behavior, atau interaksi, partikel ke partikel, kemudian, ada, calibration test berikutnya, yaitu, ke geometry, yaitu, untuk mendapatkan, coefficient friction, dari partikel, ke, geometri, apakah materialnya, steel, keramik, ya, atau material, yang lain, nah, ini kita perlu, dapatkan, behavior, yang, similar, dengan, kondisi, physical, aktualnya, ya, nah, kita replicate, kita adjust, di, ketika di, proses, calibration activity ini, ya, di, kita adjust, beberapa parameter, coefficient friction, ya, kemudian, stickiness, ya, kita adjust, beberapa kali, running scenario, ya, sampai kita menerangkan, behavior yang similar, misalkan, dia akan lurus, pada derajat sekian, nah, dia juga perlu, sama nih, ya, nah, itu baru, kalau misalnya, udah similar behaviornya, antara, aktual, physical, kalibra sentas, dan di idem, nah, parameternya, kita bisa lakukan, ke, production, case study, ya, kemudian, kita simpan, sebagai database, custom kita sendiri, ya, nah, di, previous design, contoh yang di customer tadi, itu adalah, intuitenya di sini, adalah strange, ya, nah, efeknya adalah di sini, material, trajektinya, dia terlalu cepat, ya, di sini, artinya menjadi spillage, dan off center, off loading, di conveyor belt, perbaikannya adalah, modifikasinya di sini, intuitenya dibuat, spoon shape, ya, spoon shape, supaya dia, mereduce speed, material, ketika impact, ke, conveyor belt, ya, nah, karena di sini, impactnya menjadi, lebih smooth, ya, ketika dia, di, belt, receiver di sini, ya, karena dia, speednya, yang lebih, smooth, ya, hampir sama, deviasinya tidak terlalu jauh, dengan kecepatan dari, si, conveyornya, just emissionnya, bisa kita suppress, atau kita tekan, bahkan, yang tadinya, 78 mg per cube, meter, menjadi hanya, di bawah 3, meter, yang tadinya double digit, menjadi hanya single digit, ya, nah, ini, beberapa, eh, grafik-grafik ini, kita generate yang tadi, ya, seperti yang tadi saya lakukan, generate, eh, graph data, kemudian kita ingin bandingkan, beberapa, misalkan, contohnya, dari, eh, velocity sensor, velocity sensor virtual, untuk kita, mengenerate data, untuk kita, jadikan sebagai, eh, interface card result, simulation-nya, ya, nah, di sini, eh, original design, misalnya, yang warna biru di sini, contoh, eh, sebagai contoh, misalkan, ini adalah untuk, particle velocities, ya, ini terlalu tinggi, average-nya, di area di sini, ya, nah, di sini ketika dry dan wet, dia menjadi lebih, stabil, ya, di sini, ya, nah, di sini akhirnya, eh, landing-nya, jadi lebih smooth, dibandingkan dengan, original design, ya, nah, ini, new design, yang ternyata, straight shape, jadi, di sini spoon shape, nah, kemudian, juga, operation dari, si dust, extraction-nya, menjadi lebih minimal, dibandingkan, kondisi sebelumnya, nah, kemudian, eh, efeknya ke, equipment, memang di sana, menjadi, area, impact wear-nya, menjadi lebih, luas, ya, tapi, di sini kita bisa prediksi, bahwa, area, impact wear-nya ini, kita bisa, eh, perkirakan, akan, ada impact wear, di area tersebut, ya, berarti kita bisa medikasi, dengan, lebih perkuat, lemarnya, hanya di area, tertentu saja, based on, dari, eh, simulation analysis, ya, nah, ini aktualnya, ya, ini, eh, di, altern-idem, ya, ini tadi kembali di sini, nah, di sini kita lihat, eh, velocities, sorry, ini tadi saya sebutnya, velocities, ya, velocities pada, ini adalah, di, ketika di, di divergator di sini, ya, speed-nya di sini, ya, nah, ini adalah, yang tadinya, sekian, dia stabil sebenarnya, ya, range-nya, nah, kemudian kalau misalnya ini, misalkan saya ingin, ee, pindahkan, ya, misalkan di, area di sini, ya, oke, ini untuk, oke, game-game pindahkan ini, nah, ini nanti kita, nah, saya geser, misalkan di sini, nah, ini, pada area di sini, kita juga bisa, kita juga bisa, tentukan, ya, speed-nya, ya, nah, di sini, di sini, speed-nya, sini, konfirm speed-nya kan, 3 meter per second, nah, kalau misalkan di sini, bahkan, rata-rata average, pada di sini, adalah 7 meter per second, berarti kan, dua kali lipatnya, ya, makanya, sini nanti, tidak heran, kalau misalkan di sini, ya, tidak, balance, untuk, nah, misalkan di sini, kalau misalkan saya tampak dari, eh, 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 X, misalnya, ya, nah, ini kan terlihat nih, nah, ini tidak balance ya, penampangnya, ya, nah, oke, nah, berarti di sini, perlu saya, eh, perbaiki, supaya di sini, landing-nya, jadi lebih smooth, partikel ini ke, conveyor, terima kasih, Mas Pian, atas penaparan materinya, artinya keren banget, Mas Pian, nih, ada demo-nya juga, kemudian, ada, tadi kasus, begitu ya, Mas Pian, ya, oke deh, Mas Pian, mungkin yang kita bisa cukupkan ya, Bapak-Ibu sekalian, saya tutup, selamat siap, selamat sore, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,